Ini mohon maaf kepada guru-guru semua, kalau memang saya diminta Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. La ilaha illallah, rabbul samawati, rabbul ardi, rabbul arshil karim, subhanallah wabihamdih, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, wamidada kalimatih. Subhanallah عدد ما خalq في السماء, subhanallah عدد ما خalq في الأرض, subhanallah عدد ما خalq بين ذلك, subhanallah عدد ما هو خالق. والله أكبر مثل ذلك, والحمد لله مثل ذلك, ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. Subhanallah والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya حي يا قيوم, ya حي يا قيوم, ya حي يا قيوم, برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الحمد لله رب العالمين, حمدًا يوافيني عمه ويكافيء مزيده. يا ربنا, يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالي واجيك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اكبر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الأحياء منهم والأموات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إنك يا الله يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. Rabbana kufir lana wali walidayna Warhamhu ma kama rabbayana segara Rabbana kufir lana dunubana Wa israfana Fi amrina Wathabit aqadamana Wa ansurna ala alqomil kafirin Wa ansurna ala alqomil kafirin Rabbana Innana sami'na munadiyan yunadi liliman An'aminu bi rabbikum fa'amanna Ya Allah Sungguh kami telah mendengar seruan iman Sungguh telah sampai ke telinga kami seruan iman itu Dari sang penyeru iman Dari para nabi dan rasul Dari nabi Muhammad SAW Sami'na munadiyan yunadi liliman Kami juga sudah mendengarkan seruan-seruan Yang dibacakan oleh orang-orang salih Oleh ulama-ulama Dengan ayat-ayat al-Quran Dengan sunnah-sunnah nabi Muhammad SAW Yang menyuruhkan kepada kami iman Agar kami yakin Sepenuhnya kepadamu ya Allah Fa'amanna Di bulan Ramadan ini Golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu yang beriman Ya ayuhalladzina amanu Ya Allah Di ayat itu Di penggalan kata itu Golongkanlah kami ya Allah Kedalam hamba-hambamu yang mu'min Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumusia Kami pun sudah berjuang semampu kami Untuk mendirikan saum Ya Allah kami pun sudah berjuang semampu kami Untuk mendirikan qiam Tapi engkau layakkan menilai kami sepenuhnya Imanan wahtisaban kami ya Rabbana Mampukanlah kami Untuk menjalankan semuanya Imanan wahtisaban Imanan wahtisaban Fa'amanna Rabbana fakfirlana dhunubana Rabbana fakfirlana dhunubana Rabbana fakfirlana dhunubana Ya Rabb Sebentar lagi Ramadhan akan tinggalkan kami Dan boleh jadi Ramadhan tahun ini Adalah Ramadhan terakhir bagi kami Ya Allah Masih banyak kelelehan yang kami lakukan Sementara kami sekarang berada di dalam Sepuluh hari terakhir Ramadhan Ya Rabbana Masih keras hati kami Masih kotor jiwa kami Sementara peringatanmu lewat Virus ini telah begitu nyata Betapa engkau menunjukkan kekuasaanmu Di hadapan kesombongan kami Kau menenggur kami dengan banyaknya yang wafat Untuk mengingatkan kami yang sedang lalaik Ya Rabbana Engkau penjarakan kami Engkau isolasi kami di rumah-rumah kami Agar kami introspeksi Agar kami mengevaluasi diri kami Ya Rabbana Kalau hati masih dalam keadaan terus keras seperti ini Betapa berbahaya jiwa-jiwa kami Jika di 10 hari terakhir Belum juga lembut hati kami Belum juga tunduk hati kami Sungguh yang kami derita Kami derita lebih parah Daripada mereka yang suspek Terserang virus COVID-19 Ya Allah Lewat perantaran Quran Di bulan diturunkannya Al-Quran Ya Allah Jadikanlah setiap tilawah-tilawah kami Istisfaan Istisfaan Jadikanlah setiap tilawah-tilawah kami Sebagai sarana penyembuh Bagi jiwa kami yang sakit Jadikanlah tilawah-tilawah kami Sebagai obat Bagi kolbu-kolbu kami yang sekarat Agar kami bangkit di 10 hari terakhir ini Lebih mendekat kepadamu Lebih merunduk di hadapanmu Dan lebih menghinakan diri Dengan semua ibadah-ibadah kami Ya Rabbana Allahumma rahamna bil Quran Allahumma rahamna bil Quran Allahumma rahamna bil Quran Allahumma inna nasa'aluka bi asma'ikal husna Wa sifatikal laula Antaja'ala al-Qur'ana robiya'uk lubina Antaja'ala al-Qur'ana robiya'uk lubina Antaja'ala al-Qur'ana robiya'uk lubina Wa nur sudurina Wa jala'ah zamanina Wa dahapa humumina' wagumumina Ya Allah Di bulan dimana Al-Quran kau turunkan Di 10 hari terakhir dimana semua harapan Dan semua harapan yang terbaik Kami sanjungkan ke hadapan kau Ya Allah Ada banyak permintaan Di setiap sujud-sujud kami Ya Rabbana Di malam-malam 10 hari terakhir ini Golongkanlah kami Jadikanlah kami ke dalam golongan hamba-hambamu Yang kau bahagiakan Karena kau kabulkan doa-doa kami Dan ibadah-ibadah kami Ya Rabbana Terutama tilawat Quran kami Jadikanlah tilawat Quran kami Sebagai pelembut hati kami Penghidup jiwa kami Penyembuh semua penyakit-penyakit di dalam jiwa kami Jadikanlah tilawat kami Membuat kami bahagia Ya Allah Jangan kau jadikan Quran sebagai penyebab Kami sengsara dan tidak bahagia Karena kau turunkan Al-Quran bukan untuk Agar kami susah Ya Allah jadikanlah Al-Quran yang kami baca Sebagai jalan kami untuk mendapatkan surgamu Dan menaiki setiap jenjang-jenjang surgamu Jadikanlah setiap ayat yang kami baca Sebagai tangga untuk naik kepada ketinggian-ketinggian surgamu Ya Allah jadikanlah Al-Quran yang kami baca Menjadi asbab Menjadi sebab Agar kami menjadi Agar kami tergolong dalam keluargamu Dan orang-orang pilihanmu di dunia ini Kami dengan semua kekotoran jiwa kami Kami dengan semua kehinaan kami Janganlah kau jadikan ini Semoga sebagai penghalang bagi kami Untuk mendapatkan ampunanmu Untuk mendapatkan rahmatmu ya Rabbana Jadikanlah Al-Quran Sebagai penyumbur iman yang ada di dalam hati kami Sebagai penerang setiap sudut rongga dada kami Sebagai penghapus semua Cemas dan duka kami Amin Ya Allah Semoga yang sudah dilakukan oleh teman-teman Oleh sahabat-sahabat dan guru-guru kami Dalam perjuangan dan dakwa bersama hijrah Fes Pada hari ini dan hari-hari sebelumnya Sebagai pemberat amalan timbangan akhirat kami ya Rabbana Sebagai jalan mendapatkan ampunan darimu Dan sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmatmu Ya Allah Kami yang sudah kau satukan dalam pertemuan ini Ya Allah Al-Liffima Bainana Satukanlah hati kami ya Allah Satukanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah Satukanlah hati kami di jalan agamamu ya Allah Untuk kedua orang tua kami ya Allah Untuk ibu dan bapak kami Untuk emak dan bapak kami Kalau dia masih hidup sekarang ya Allah Dan kami tidak bisa mencium tangannya Dan kami tidak bisa memeluknya Dan kami tidak bisa menjumpainya di kampung ya Allah Berikanlah kepada kedua orang tua kami Kekuatan untuk menjalankan ibadah secara maksimal Jika dia kekurangan dalam rezeki ya Allah Berikanlah lebih banyak dari kami Jika dia terbebani dengan beban berat Teringankanlah Ya Allah Jika dia sudah wafat Jika kedua orang tua kami telah tiada Jadikanlah kuburnya Jadikanlah kuburnya Sebagai permulaan bagi surganya Terimalah semua amal ibadahnya Jadikanlah dan luaskanlah kuburnya sejauh matanya memandang Jadikanlah doa kami Doa yang kau kabulkan untuk penantram bagi mereka di dalam kuburnya Ya Allah untuk saudara kami yang sedang sakit Akibat apapun di situasi pandemi ini Jadikanlah sakitnya sebagai jalan untuk mendapatkan rahmatmu Dan mereka yang wafat gara-gara pandemi ini Ya Allah Masukkanlah mereka ke dalam surgamu Karena mereka adalah syuhada syuhada'mu Wahizat yang maha tahu Yang maha mengerti Yang maha mendalami semua yang syahid dan yang bukan syahid Doa kami Kami panjatkan kepadamu Allahummarhammardana Allahummarhammardana Ya Allah Rahmatilah Saudara-saudara kami yang sakit Dan jadikanlah syuhada syuhada kami Mereka-mereka yang wafat akibat pandemi ini Rabbana atina min ladunkar rahmah Wahajilana min amrina arasyada Rabbana atina fid dunia hasana Wa fil akhirati hasana tawakina adaban nar Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Subhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Amin amin ya rabbil alamin Alhamdulillah rabbil alamin Ditutup dengan Berurai air mata satu ruangan Masya Allah Sebelumnya juga Ustaz kami juga Teman-teman disini mohon maaf jika Selama penyelenggaraan ada kesalahan Atau juga mungkin kekeliruan Juga untuk para guru-guru kami Buya Yahya Habib Novel Ustaz Abdul Somad Dan juga rekan-rekan semua Dalam penyelenggaraan pasti ada kekeliruan Kekilafan kami Atau juga mungkin adab-adab yang kurang Kami mohon dimaafkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!